Seorang pria di Purwakarta, Jawa Barat, tewas akibat luka tusukan di perut dan dadah. Diduga korban dimunuh oleh temannya karena dendam. Pelaku yang sempat kabur kini berhasil ditangkap. Diana Agustia meninggal di rumah sakit karena luka serius pada dada dan ulu hati. Pemuda 26 tahun ini menjadi korban penusukan oleh temannya di sebuah rumah kosong di Jalan Jenderal Ahmad Yani Sukarata, Cipaisan, Purwakarta. Korban terluka parah dengan tiga tusukan pada perut dan dada di rumah seorang warga bernama Nini yang sempat tak ditempati itu. Korban dan tersangka kerap nongkrong di rumah ini. Saat kejadian, korban yang sedang tidur-tiduran diserang rekannya yang diketahui bernama Rizky alias Kinot. Tidak jelas apa yang memicu Rizky menusuk Diana hingga korban kehabisan darah dan meninggal dunia. Nini pemilik rumah mengaku sempat melihat pelaku kabur, usai menusuk korban. Korban juga sempat berteriak dan berupaya mengejar pelaku sebelum akhirnya roboh di halaman rumah dan dilarikan ke rumah sakit. Tadi seperti apa sih? Ya kalau kejadian pasnya saya nggak tahu. Cuma pas saya sedang tersuara motor, saya ke sini, dia langsung jokong. Terus katanya, pas ibu keluar, tetapnya masih ada itu yang kosong. Tapi langsung kabur. Dibut karyak-karyak. Ini nggak ada orang sama-sama. Itu perampokan dong? Bukan, itu mah kayaknya ada teman. Polisi telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Polisi juga telah meminta keterangan beberapa warga dan juga rekan-rekan korban. Saat ini pelaku telah berhasil ditangkap saat hendak kabur ke arah Jakarta kemarin. Kepada polisi, pelaku mengaku memiliki dendam dengan korban dan terlibat cekcok sebelum akhirnya melusuk korban dengan pisau. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban juga akan diotopsi. Dalam Soeherlan, Purwakarta, Jawa Barat.